Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Tahun-tahunnya kita lantunkan Karena umur kita Allah sampaikan di bulan yang mulia ini Yaitu bulan Ramadan Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Hari ini kami berdua Saya Julak Farah dan Ibu Dokter Nurun Nisa Kami akan membahas atau berbincang-bincang Terkait dengan kewajiban suami istri Nah insya Allah hari ini 30 menit ke depan Kita akan berbincang seputar itu Yang insya Allah di media sosial Hak dan kewajiban itu Mungkin tidak terlalu dipahami Di masyarakat hari ini Jadi gambaran-gambaran medsos hari ini Itu adalah gambaran-gambaran pasangan suami istri Yang tidak paham terkait hak dan kewajiban Nah Bu Nurun Nisa Sebelum kita membahas lebih detil Hak dan kewajiban pasangan Saya meminta sikap Atau meminta pendapat kepada Ibu Bagaimana pendapat Ibu terkait dengan Rameknya konten kreator suami istri Yang secara tidak langsung Menelanjangi dalam tanda kutip kehidupan suami istri Kayak misalnya Tangan-tangan yang nakal Yang menepuk bagian tubuh yang harusnya itu dilindungi Kemudian memakai baju haram Untuk menarik pasangan Dan itu diposting di medsos Atau yang fenomena istrinya marah-marah Kemudian suaminya memberi uang Semakin banyak uang yang diterima istri Semakin turun tensi kemarahan Bagaimana Bu Nisa melihat ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi fenomena sekarang itu ya Kehidupan pasangan suami istri Tidak lagi hanya ada di dalam rumah Ada di dalam rumah Tetapi sudah keluar rumah Lewat media-media sosial yang ada Banyak sekali ya media sosial Youtube pakai shortnya juga Kemudian IG, Instagram, dan segala macamnya TikTok TikTok, oh iya Jangan lupa itu TikTok, kemudian yang lain-lainnya Yang kompensional juga Facebook Yang masih digandungi Nah, sebenarnya kita bisa melihat Kenapa mereka membuat konten-konten Tersebut karena Pertama pastilah karena cuat Karena duit Kayak gitu Karena materi Bukan karena Dakwah sih sebenarnya Nah, kemudian Ide-ide Agak 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 gila Agak Kayak gitu ya Untuk menarik viewers Untuk menarik penonton Untuk menarik subscriber Untuk menarik like Adsem Adsemnya Dan segala macamnya Nah, sehingga dibikin lah Ide-ide konyol Kalau saya bilangnya ya Bahkan kehidupan Pasangan suami istri Ya gitu Ada yang menepuk Pantat Kemudian ada yang misalnya Ah Ya, yang tidak layak lah Dipertontonkan Dan itu akan menjadi Tontonan Semua umur Kalau saya bilang Tidak ada batasan umur kan Sebenarnya Nah Ini nih Yang membuktikan bahwa Kehidupan kita sekarang itu Bukan di Apa ya Pasangan suami istri itu Bukan Pada background Atau basically Dakwah Atau ibadah Tapi justru karena materi Iya Popularitas Kemudian juga Apa ya Sesuatu yang harus Dilihat oleh orang banyak Yang tidak seharusnya Diperlihatkan Iya Karena itu private Iya betul Karena itu privacy Karena seharusnya Tidak jadi konsumsi umum Iya Sesuatu kehidupan suami istri Yang private itu Akhirnya dikonsumsi Umum Dengan bebas Dengan Semua Usia Usia Nah ini akan berbahaya sekali Di dalam pergaulan Dari generasi ke generasi Dari generasi yang ada Sampai nanti generasi yang muda Anak-anak sekalipun Karena Mereka merasa itu yang benar Iya Pantas saja ya Pergaulan Anak-anak SD Yang sudah Cimiwi itu Cimiwi Dia memanggil Papa dan Mama Gitu ya Kadang kita yang mendengar aja Agak-agak geli gimana Gitu ya Meresahkan benar Iya Sahabat Banua Syariah Ini adalah Suatu fenomena Yang mungkin Tidak semua orang Bisa Aware Dengan Fenomena ini Tapi Kami Mengajak Semua pemirsa Untuk bisa Sekali lagi Melihat bahwa Fakta ini harus Dipahami Nah kenapa Sampai Fakta ini Begitu Viral Dan diminati Oleh para Netizen Nah kemudian Pertanyaan berikutnya Kalau tadi menyimak Apa yang disampaikan oleh Bu Nurunisa Sebenarnya Dalam Islam itu Kehidupan suami istri itu Seperti apa Gembarannya Iya Kehidupan suami istri Dalam Pandangan syariat itu Sebenarnya Sebagai pasangan Yang bersahabat Persahabatan Besti Besti Sejati Persahabatan Yang dimana Itu melebihi dari Sekedar Teman Bukan sekedar Teman Tidup Bukan sekedar Teman Tidur Teman Satu rumah Tapi Persahabatan Yang terbina Itu Karena memang Mereka Di Istilahnya Diciptakan oleh Allah Sama Dari jenis Sama Yaitu manusia Bukan dari Makhluk lain Jin atau hewan Jadi Sama Kayak gitu Allah Menciptakan Nabi Adam Dan Menciptakan Bani Adam Ini Manusia ini Tidak semuanya Laki-laki Tapi Dari tulang rusuk Nabi Adam Diciptakanlah Bunda Siti Hadija Bunda Siti Hadija Lagi Bunda Siti Hawa Ngepopo Pleasure Dikit Diciptakanlah Hawa Jadi Bukan Adam dan Jakarta Adam dan Hawa Iya Betul Nah Dari situ Kita selalu mendengar Ketika ada pernikahan Sekina Mawadah Warahmah Mudah sekali Menjawabnya Atau Mengucapkannya Tetapi Ternyata Itu tidak Tidak mudah Di dalam Kehidupan Salah satunya Terpapar oleh Konten-konten Di medsos Terpapar Dari Tontonan Yang Sebenarnya Tidak didasari Oleh syariat Tontonan Tontonan Yang tidak Berdasarkan Apa Perintah Allah Dan Apa Perintahnya Rasulullah Nah Sehingga Gambaran Sakinah Mawadah Warahmah Yang Kasih sayang Kemudian Merasa Tentram Kemudian Juga Saling melengkapi Satu sama Lainnya Saling melengkapi Itu Otomatis Bukan karena Saling melengkapi Aku Padamu Seperti itu Tetapi Saling melengkapinya Ini adalah Saling melengkapi Dalam ketaatan Tidak ada imam Kalau tidak ada makmum Tidak ada makmum Kalau tidak ada imam Seperti itu Jadi Saling melengkapi Dalam ketaatan Karena Baik laki-laki Ataupun perempuan Diperintahkan Allah Diberi Allah Kewajiban Hukum-hukum syarah Baik itu Yang wajib Sunnah Dan segala macamnya Itu semata-mata Baik laki-laki Ataupun perempuan Wanita Ada kehidupan-kehidupan Yang mereka khusus Ada juga kehidupan-kehidupan Yang memang bersifat umum Nah Kehidupan suami istri Masuk dalam Posisi kehidupan khusus Makanya ada rumah Mereka tinggal Di dalam satu atap Kemudian juga Mereka Saling melengkapi Satu sama lain Kemudian dari mereka lah Lahir generasi-generasi baru Yaitu anak-anak Kemudian dari mereka juga Bagaimana interaksi Antar tetangga Antar warga Rukun tetangga ada Rukun warga ada Kemudian Melebar-melebar Bermasyarakat Dan sampai bernegara Seperti itu Tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Bu Nisa tadi Bahwa kehidupan suami istri itu Seperti besti Besti berarti Kalau gambaran besti itu kan Ada semestri Mungkin di antara kita Itu pernah Misalnya Aduh Kata si bapak ya Misalnya Aduh Kayaknya pengen makan semur Kayaknya pengen makan Apa ya Oseng kangkung Belum terucap tuh Tapi Ternyata Si istri Menghidangkan Osengan Kangkung Osengan Apa ya Osengan kangkung Apa tadi di Semur Semur tadi Padahal belum terucap Nah itulah gambaran semestrinya lah Luar biasa Dan Kami yakin Rumah tangga Bubuhan Pian Pernah yang kayak itu Atau rancak Nah mohon maaf pakai bahasa banjar lah Kalau warna asli Iya Oke kita lanjutkan lagi Kita tidak bisa menampik Bahwa fakta hari ini itu Makin tinggi Angka KDRT nya Kemudian Ada Istri membunuh suami Gegara Urusan ranjang Ada Suami membunuh Istri Ya Gegara Masalah hak dan kewajiban Nah Apa sebenarnya yang Bisa ibu lihat Dari fenomena Naiknya terus Angka KDRT ini Dan angka kriminalitas Yang berkaitan dengan suami istri Pertama Kita harus lihat ya Bahwa Ternyata Beban hidup itu Beban hidup di sistem Yang ada ini Ternyata makin berat Semakin berat Dan kian berat Bukan hanya Masalah misalnya Kesehatan Bukan hanya masalah Pendidikan anak Keamanan Bahkan untuk memenuhi Urusan perut saja Kayak gimana Mau ada kangkung Atau semurnya Kalau tidak ada uang Kemudian Sandang Pakaian Mau gimana caranya Menutup aurat Kalau tempat kerja Menuntut Tidak menutup aurat Nah Sampai Misalnya Papan Istilahnya Tempat tinggal Kan saya menyebutkan Tadi di awal Kehidupan suami istri Itu kan Kehidupan Privacy Perlu rumah Namanya juga rumah tangga Perlu rumah Dimana Rumah itu kan Harusnya Sesuai dengan syariat Dimana Aurat itu tertutup Atau tidak Terbuka Untuk umum Seperti itu Nah Sehingga Masalah-masalah KDRT yang terjadi Ini Beban hidup yang terlalu Berat tadi Karena semuanya Ditimpakan kepada Keluarga Bahkan individu Istilahnya Di sistem kapitalis Membuat penguasa Negara itu Bisa berlepas tangan Bisa berlepas tangan Itu kalau bahasa saya Atau bahkan Oleh sistem kehidupan Sekuler ini Memaksa para penguasa itu Tutup mata Dan Ya Pakai bismillah sajalah Masing-masing Urusi Kayak gitu Hanya Istilahnya negara itu Jadi regulator Saja Nah disinilah Lalu Beban hidup Membuat orang itu Merasa Sempit Penghidupan Merasa sempit penghidupan Lalu esmosi Emosi Maksudnya Penyaluran emosi itu Biasanya Ya Kepada orang yang terdekat Kepada besti tadi Ya aduh Nah itu Kemudian Kalau sudah suami istri Saling Istilahnya Aku tertekan Kamu tertekan Biasanya ke anak-anak Lagi Nah anak-anak Karena pengasuhan Seperti itu Ketika dia membangun Kehidupan baru lagi Seperti itu lagi Itu dari generasi Dari generasi Ke generasi Selanjutnya Diwariskan Dan terus diwariskan Kan kita mengharapkan Warisan itu Warisan yang baik-baik ya Tapi ternyata Oleh sistem kapitalis ini Warisan itu Bukan warisan uang Tapi justru Warisan Masalah Masalah Dan beban-beban Kehidupan yang lain Makanya tadi Samara Tadi ya Sakina Mawadahwa Rahmah Itu akhirnya Jadi ucapan Kosong Sesaja Tidak lagi Punya makna Yang sangat mendalam Seperti itu Bahkan mungkin Seorang laki-laki Ketika mengucapkan Ijab kabul Ya sekedar Sepatah kata Aku terima nikahmu Saja Tidak pernah membayangkan Bahwa itu adalah Perjanjian yang terberat Di hadapan Allah Nah seorang istri pun Lupa Bahwa yang menikahinya ini Adalah Pemimpinnya Kolonnya Seperti itu Pelengkap hidupnya Pemimpin yang Istilahnya Punya visi Dan misi Untuk ketaatan Karena Kehidupan kita ini Kan seharusnya Ada tujuan yang Besar ya Iya Mungkin bisa disimpulkan Bu Nisa Bahwa Naiknya angka KDRT Itu dari faktor Internal Dan faktor External Iya Jadi kalau faktor Internal itu Tidak pahamnya Pasangan Terhadap hak Dan kewajiban Kemudian Faktor eksternalnya Adalah Ketiadaan Penerapan Syariah Ya Yang Harusnya ketika Ditemui Fakta seperti ini Pemerintah Penguasa Government Itu bisa Mentak Di pasangan Yang toxic Ini kan Iya Oke Kita Membahas Terkait hak Dan kewajiban Dari tadi Belum terlalu Rinci Bisa 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 Dispil Sedikit Atau Boleh juga Banyak Hak dan Kewajiban Suami Hak dan Kewajiban Istri Enggau Silahkan Oke Hak Seorang Suami Kan Untuk Ditaati Karena Dia Pemimpin Nah Otomatis Kewajiban Istri Menaati Suami Selama Itu Bukan Kemaksiatan Kalau Kemaksiatan Kan Tidak ada Tidak ada Ketaatan Untuk Nah Kemudian Hak Dia Untuk Diberikan Pelayanan Terbaik Terbaik Baru Kedepan Mata Sudah Paham Karena Memang Kalau saya Menyebutnya Soulmate Istilahnya Soulmate Kita Itu Dari Bahasa Tubuh Kemudian Gaya Kemudian Aura Auranya Jauh Itu Sudah Otomatis Itu Jadi Kewajiban Istri Itu Dari Suami Terus Suami Terus Nah Sekarang Apa sih Hak Istri Hak Istri Itu Diberikan Kasih Sayang Cinta Ini Cie Cie Tidak Mungkin Juga Jadi Cinta Karena Seorang Istri Itu Dia Jadi Ibunya Anak Anak Nah Seorang Ibu Haknya Bagaimana Kehidupan Di rumah Itu Bisa Damai Kalau Saya Menyebutnya Jembatan Komunikasi Seorang Istri Itu Seorang Ibu Itu Nah Kalau Komunikasinya Jaringannya Buruk Kan Gimana Kayak Gitu Nah Yang Menjadikan Mereka Itu Tenang Dan Tentram Itu Biasanya Pemimpinnya Itu Berarti Haknya Dan Kewajiban Seorang Suami Ya Otomatis Memberikan Hak Istri Itu Tadi Datang Bukan Karena Saya Lelah Bekerja Pengen Dilayani Atau Kamu Tidak Bekerja Sama Sesiapa Bila Tidak Bekerja Sama Sekali Tapi Yang Terjadi Adalah Kita Non-stop Hits Di rumah Dengan Kesibukan Rumah Tangga Termasuk Hak Istri Dia Mendapatkan Makan Yang Layak Bukan Sekedar Layak Terpenuhi Gizi Supaya Anak Tidak Stunting Istri Juga Tidak Stunting Kenyang Penuh Gizi Empat Sehat Lima Sumpurna Pakaian Yang Layak Dan Pakaian Yang Syari Tentunya Kemudian Tempat Tinggal Yang Membuat Dia Merasa Nyaman Dan Aman 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 dari Kejahatan Aman Dari Auret Terjaga Kemudian Kehidupan Pribadi Me time Juga Bisa Dirasakan Oleh Dia Seperti Itu Jadi Bagaimana Seorang Istri Betah Di Rumahnya Karena Dia Merasa Itu Adalah Surganya Dia Dan Suami Pun Ketika Pulang Ternyata Melihat Ada Bidia Dari Surganya Di Rumah Itu Spil Yang Simpel Menggelitik Juga Yang Terjadi Di Medsos Di TikTok Atau Di IG Dikatakan Begini Yang Memberi Nafkah Ini Yang Memberi Makan Ini Yang Men Support Sistem Ini Tapi Yang Jadi Suami Justru Gambar Gambar Aktor Korea Lee Minho Pak Yuzin Dan Sebagainya Istilahnya Opa Korea Ajusi Korea Itu Agak Miris Seperti Itu Gambaran Suami Istri Yang Ada Di Narsas Nah Oke Mungkin Kita Tidak Tidak Bisa Menutup Matalah Bahwa Hari Ini Ada Fenomena Atau Ada Kasulistik Yang Istrinya Justru Bekerja Suaminya Berarti Di rumah Dunia terbalik Itu bagaimana Pandangan Islam Nah Tetap Ya pada Posisi Bagaimanapun Caranya Seorang Suami Harus Bekerja Wajib Wajib Mencari Nafkah Apapun Yang terjadi Sedikit Atau Tidak Banyak Sama Aja Sedikit Ataupun Tidak Banyak Itu Kewajiban Karena Begitu Dia Tidak Menjalankan Atau Tidak Bekerja Maka Satu Kewajiban Dari Dia Yang Sudah Di Beban Di Bukan Memang Diperintahkan Oleh Allah Oleh Rasul Yang Tidak Dilaksanakannya Beda Kalau Sakit Ya Kalau Dia Tetap Sehat Sehat Saja Dan Apapun Itu Pekerjaannya Jadi Rasulullah Itu Lebih Menghargai Tangan Kasar Karena Bekerja Ketimbang Tangan Halus Tidak Bekerja Main HP Jadi Bagaimanapun Caranya Walaupun Istri Bekerja Walaupun Pendapatannya Banyak Sudah Bisa Terpenuhi Urusan Ini Yang Mungkin Tidak Banyak Sebenarnya Ini sistemik Sekali Karena Yang Dicari Bekerja Lebih Banyak Perempuan Laki Laki Pusing 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 Mencari Lapangan Pekerjaan Mau Kemana Dan Dimana Nah Ini yang Saya Sebut Ini bukan Bukan Permasalahan Individual Lagi Bukan Masalah Permasalahan Sekedar Rumah Tangga Masing-masing Tapi Ini sudah Sistemik Dari A Sampai Z Iya Betul Oke Mungkin Ini The last Question Pertanyaan Terakhir Agar Hak Dan Kewajiban Suami Istri Ini Bisa Terpenuhi Bagaimana Teknisnya Masing-masing Harus Memahami Memahami Bahwasanya Ketika Mereka Menikah Ada Kewajiban Yang Harus Terpenuhi Ada Kewajiban Yang Harus Dilaksanakan Maka Jika Sudah Kewajiban Itu Dipenuhi Kewajiban Itu Dilaksanakan Hak Itu Juga Akan Didapatkan Oleh Masing-masing Pihak Seperti Itu Jadi Bagaimanapun Caranya Kita Harus Memahami Islam Secara Total Dari Ranah Akidah Bagaimana Syariahnya Sampai Bagaimana Masyarakat Dan Bernegara Kalau saya menyebutnya Seperti itu Supaya Tidak Canggung Dengan Islam Berarti Ada peran Government Di sana Iya Betul kan Agar Ramadhan Hari ini Tidak Terlihat Biasa Maka Sudah Kewajiban Pasangan Suami Istri Untuk Membuat Ramadhan Itu Happy Biar Keluarganya Juga Happy Happy Ramadhan Happy Family Sahabat Banua Syariah Mungkin Perbincangan Kita Hanya Sampai Disini Tapi Sebelum Kami Menutup Izinkan Kami Untuk Mengingatkan Bubu Hentian Untuk Subscribe Akun Banua Syariah Like And Share Akun Ini Agar Bisa Menggema Di Medsos Karena Sayang Sekali Perbincangan Atau Konten Konten Ini Tidak Tersebar Ke Masyarakat Karena Hari ini Literasi Masyarakat Kita Sangat Sangat Rendah Tapi Seperti Biasa Sebelum Menutup Kita Julak Enak Bepantun Nah Tepaksalah Pantunnya Pakai Bahasa Banjar Amun Pian Kada Paham Kada Mengerti Bahasa Banjar Menang Bubuhan Kalteng Kalbar Kaltim Kaltara Buka Buka Kamus Bahasa Inggris Makan Soto Lawan Ayam Bapukah Makannya Dihiga Fafah Ramadhan Makin Berkah Dengan Islam Kafah Sabuting Lagi Balom Lagi Sabuting Lagi Ramadhan Makin Rami Cekap Lamun Pian Nonton Benua Syariah Cekap Nontonnya Bekali Kali Jangan Sampai Sekali Haja Nah Itu Dahulu Nah Itu mungkin Yang bisa Kita Sampaikan Hari ini Ulun Julak Parah Sidin Saya Ibu Nurun Nisa Ya Kami Berdua Mengucapkan Selamat Berbuka Puasa Berbuka Puasa Jangan Kada Ingat Lawan Kurmanya Jangan Kada Ingat Lawan Senyum Manis Istrinya Karena Itu Penyum Mangat Berbuka Puasa Demikian Yang bisa Kami Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh